Pemirsa harga daging sapi di pasar tradisional Kabupaten Ngawi masih stabil, termasuk dengan jumlah pembelian dari masyarakat yang juga belum menunjukkan peningkatan signifikan. Meski begitu, sejumlah pedagang memprediksi kenaikan daging sapi ini akan terjadi saat mendekati momentum Ramadan dan Lebaran mendatang. Hingga kini harga daging sapi di Kabupaten Ngawi masih terpantau stabil. Belum terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan jika dibanding dengan beberapa daerah di luar Jawa Timur. Harga daging sapi di pasar tradisional Ngawi untuk daging kualitas super 120 ribu rupiah per kilogram, sedangkan untuk yang biasa rata-rata sekitar 100 ribu rupiah per kilogram. Salah satu pedagang daging sapi di pasar besar Ngawi, PBN, murni mengaku jika permintaan masyarakat juga tidak banyak akan kebutuhan daging sapi. Rata-rata ia juga mampu menjual 5 hingga 10 kilogram daging. Masih normal, untuk stok sendiri juga, stoknya normal. Kalau harganya sekarang berapa? Harganya sekarang yang super 120 ribu rupiah. Yang super? Kalau yang biasa? Ada yang rawan aku 100 ribu rupiah. 100 ribu rupiah. Kalau tingkat pembelian masyarakat sendiri seperti apa? Biasa juga. Sementara itu di Kabupaten Ngawi, potensi peternakan sapi juga cukup tinggi. Bahkan tahun ini ditargetkan mengalami peningkatan 70% dari ternak sapi bunting yang ada. Total keseluruhan saat ini ada sekitar 84 ribu ekor sapi. Itawahyu, JDV, Ngawi.